Halo semuanya, di video kali ini aku akan memberitahu cara memesan tiket kapal feri untuk melakukan menyeberangan dari ketapang ke gilimanuk atau bisa juga kalian pakai untuk tujuan-tujuan lainnya yang membutuhkan menyeberangan menggunakan kapal feri Yuk kita simak aja caranya Karena aku menggunakan iPhone atau iOS, jadi aku masuk ke dalam web browser Aku ketikan aja www.feri.com Kalau kalian menggunakan Android, kalian bisa download aplikasi FeriC Nah, ini sudah masuk ke halaman feri.com nya Yang pertama kita pilih pelabuhan asal keberangkatan kita Aku dari Jawa, jadi aku pilih pelabuhan di Jawa namanya Ketapang Tujuan pasti ke gilimanuk, yaitu di Bali Nah, jenis penggunaan jasa disini ada penumpang, berarti kita jalan kaki aja sendiri Atau kendaraan, jika kita membawa kendaraan sudah termasuk dengan penumpangnya Untuk penyeberangan di Bali hanya ada satu jenis layanan yaitu reguler Selanjutnya kita perlu memilih golongan kendaraan kita Nah, ini ada golongan 1 untuk sepeda kayu Kemudian golongan 2 itu untuk sepeda motor biasa Kemudian ada untuk sepeda motor besar Ada untuk kendaraan bermobil atau kendaraan menumpang gitu ya Di golongan 4 Nah, karena golongan 4A yaitu kendaraan menumpang Seperti mobil-mobil pada umumnya Seperti sedan, MPV, SUV Itu ada di golongan 4A Jadi mau orangnya 1, mau orangnya 2, mau orangnya 5 Ataupun 7 misalnya sesuai dengan kapasitas kendaraannya Nanti harganya akan sama Selanjutnya kita memilih tanggal kita masuk pelabuhan Pastikan Anda nggak salah tanggal Dan kemudian pilihlah jam Nah, ini nggak bisa misalnya gini Kalian pesan jam 6 Terus pilihan terdekatnya itu kurang lebih adanya di jam 8 Tapi nggak usah khawatir Biasanya kalau nggak lagi kredit banget Dia akan kasih kok kita masuk Selama ini kalau jamnya kecepatan datang juga dikasih masuk Kemudian kita mengisi jumlah penumpang Dewasa dari 5 tahun ke atas Anak-anak dan bayi Diisi dengan jumlah yang sesungguhnya Lalu klik tombol kuning di bawah Pesan dan cari jadwal Lalu akan keluar jadwalnya Contoh seperti ini Tanggal 2 Mei Harganya Rp. 182.500 Karena kegolongan 4A mobil pribadi Tadi dengan 3 penumpang Nah, ini kita periksa dulu Sudah benar atau belum Kalau sudah benar Kita klik di bagian bawah Tombol kuning pesan tiket Lalu kalau sudah benar Masukkan nama pemesan Nomor telfon pemesan dan alamat email pemesan Lalu masukkan data kendaraan yaitu nomor polisi kendaraan Pastikan nomornya benar ya Nanti kalau nomornya salah Bisa menyebabkan kalian gagal untuk masuk Lalu kita masukkan satu persatu detil penumpang Jadi contoh ini dewasa Suami aku, aku masukkan namanya Kemudian kita harus masukkan nick Ini sebaiknya teman-teman sih Memasukkan yang sesuai Supaya ini amit-amit Kalau terjadi apa-apa Kita identitasnya itu ada dan terikot gitu ya Jadi kita masukkan nomor identitas Terus kemudian alamat kita Kalau penumpangnya ada 5 ya Dimasukkan 5-5 nya Nah, kemudian juga masukkan usia Untuk anak-anak Kalau misalnya Untuk yang anak-anak tadi kan Dia masukkan aja Apa namanya Tanggal lahir Nanti ada formatnya Untuk memasukkan tanggal lahir anak-anak Biasanya sih KTP udah aku siapin di tangan Kadang-kadang kita gak hafal nomor identitas Daripada lagi pesan kayak gini Kita baru korek-korek cari KTP kita Kecuali kita hafal Nomor KTP kita Dan nomor KTP pasangan kita Nah, ini yang untuk anak Kita masukkan juga Ini aku bawa anak aku Perempuan Berarti misalnya nona Terus kemudian nama lengkap Dan nomor identitas Nah, tadi nomor identitas disini Bisa diganti dengan tanggal lahir ya Kalau yakin semuanya sudah benar Kita klik lanjutkan Lalu disini ada notifikasi Bahwa kita tidak membawa barang berbahaya Kita klik ya lanjutkan Maka kita akan masuk ke langkah berikutnya Lalu periksa sekali lagi Menu pembayaran Kemudian kita klik aja Lanjutkan pembayaran Maka kita akan masuk ke dalam pilihan menu pembayaran Berbagai macam pilihan metode pembayaran yang dapat kamu pilih Mulai dari Tunai Modern Channel Virtual Account Bank Transfer E-money atau e-wallet Dan pembayaran instan Nah, pilihlah yang paling gampang dan paling praktis Nih misalnya Tunai Modern menggunakan Finpay Kemudian e-transfer ada beberapa pilihan bank Kemudian untuk e-wallet Ini ada link aja Ovo, Shopee Pay gitu ya Kali ini aku memilih pembayaran menggunakan Ovo Ada biaya pembayarannya ya Tadi 3.000 sekian rupiah Nah, sebelumnya aku pernah menggunakan link aja Nah, akan muncul kode seperti ini Jadi totalnya tadi harga tiket 182.500 Menjadi 185.562 Karena tadi ada biaya pembayaran Kemudian kita harus buka Ovo kita Untuk melakukan pembayaran Nah, pastikan saldo Anda sudah terisi Untuk cukup melakukan pembayaran Karena kalau saldonya nggak cukup Ini kan Ovo ini waktunya terbatas sekali Sehingga ketika Anda lagi bingung nih loh Waduh saldonya nggak cukup Anda nggak akan ada waktu untuk mengisi ulang Nah, pembayaran Anda akan gagal Tiket Anda nggak ada di tempat Anehnya yang gagal tadi aku nggak bisa apa-apain Jadi aku mau nggak mau aku pesan ulang Dan aku memang ini pesan ulang Jadi aku putuskan untuk majukan satu jam Ovo aku sudah aku top up Pembayaran berhasil Dan masuk lagi ke verisi tadi Sudah ada e-ticket seperti ini Yang perlu kita tunjukkan di pintu masuk Nah, selain dari aplikasi tadi Atau dari web browser tadi Juga masuk ke dalam email Yang sudah kita input pertama kali Nah, ketika kita masuk ke dalam pelabuhan Itu langsung kita serahkan Barcode tadi Biasanya aku tunjukkan aja handphone aku Dan dia akan gantikan dengan tiket tercetak Jadi kita nggak usah repot-repot nge-print lagi Nanti tiket tercetak itu Kita akan bawa Untuk kita serahkan ke petugas yang ada di sini nih Untuk ditempel Supaya portalnya bisa terbuka Dan kita bisa masuk Oh iya, jangan lupa selalu cek Syarat untuk menyebrang Apakah perlu antigen atau PCR Dan jangka waktunya Demikian dulu informasi aku hari ini Kalau kamu suka dan ini membantu Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.